Nah, itu dari sisi instansinya. Ini informasi dari sisi peserta. Ada sedikit yang terhemat, kami mudah-mudahan informasi yang akan kami sampaikan. Sedikit menarik oleh Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan mempanjang lebar, mudah-mudahan 15 menit selesai. Tapi kalau ada pertanyaan, insya Allah kita jawab nanti saja. Karena jam 4 sudah akhir, saya juga Bapak Ibu sudah merasa pengen balik saja. Bapak Ibu sekalian coba bisa di-stretchingkan papanannya. Nah, mekanisme seleksi CPS terintegrasi. Bapak Ibu sekalian, barangkali sejak tahun 2014, 2017, kemarin juga ya. Sudah pernah mendengarkan apa yang namanya SSCN. Apa sih makhluk SSCN itu ya? Karena yang kita dengar adalah SOPK, 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 SOPK. Sekarang kita juga sudah kenal yang sebetulnya dengan SSCN. SSCN adalah Sistim Seleksi CPNS Nasional. Itu sudah lama dipakai. Sejak tahun 2013, ada 59 instansi itu semua menggunakan, menggunakan SSCN. Kemudian pada tahun 2014, 2017 kemarin, kemarin ada 63 instansi. Jadi hampir 51 instansi sudah menggunakan SSCN. Tapi belum ada kata-kata terintegrasi. Apa maksudnya terintegrasi? Ini yang pertanyaannya tadi gitu ya. Jadi nanti kita lanjutkan saja. Lanjut. Saya cerita susunan organisasi bahkan ini tidak terlalu penting. Tapi segeda informasi saja Bapak Ibu sekalian, bahwa pelaksanaan seleksi CPNS 2018 ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab BKN. Tetapi merupakan satu manitia seleksi nasional, yang melibatkan tentunya dari Pak Menteri, Menteri PAN Herpes sebagai ketua. Nah, berantara di selain begitu saja kelihatan. Dengan anggotanya atau wakilnya Bapak Kepala BKN. Pak Kepala BKN ini punya dua jabatan di dalam Anselnas ini. Bukan dua hal-hal yang ada dua ya Pak ya. Ketika satu ya Pak ya, kerjaannya dobel ya Pak ya. Baik. Kemudian, ya, dilibatkan juga anggota-anggotanya. Dari LAN, WBPT dan sebagainya. Jadi, semua stakeholders sangat berkepentingan. Salah satunya adalah, pertama, ingin melakukan seleksi CPNS yang transparan, akuntabel, security-nya baik, pokoknya semua yang kata-kata baik gitu ya. Sehingga pelaksanaan CPNS 2018 benar-benar mendapatkan calon-calon ASM atau calon-calon PNS yang betul-betul selektif. Kita lihat tim pelaksanaannya. Jadi, Pak Kepala BKN ini sebagai wakil, sudah sebagai Kepala BKN ini sebagai tim pelaksanaan. Kami hanya bercerita terkait dengan pelaksanaan seleksinya. Karena yang lain-lain tentu sendada pernah menjawabnya. Tim pengawas. Waduh, Masya Allah. Kita melibatkan Kepala BKN, 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 macam-macam. Sampai dengan Ombudsman. Saya yakin Bapak Ibu kemarin tidak ada yang mengalaman dengan Ombudsman. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang katanya gitu ya mencurigai kecurangan. Kecurangan yang mungkin terjadi menurut data pelapor. Jadi, kita sangat transparan. Pembelian tim auditeknologi. Dari Sestama BPPT, Sestama Kusus Kemenpan, dan sebagainya. Sampai BSSM, Pak. Jadi, ini berangkat lanjut saja, Pak. Saya enggak. Lama-lama di sini. Kesiapan. Saya mohon maaf, Pak Menteri saja tadi belum bisa menyampaikan siapa yang dapat berapa jumlahnya, formasinya apa saja, jabatan apa saja. Tapi katanya banyak jumlahnya, katanya. Saya juga enggak enggak tahu ya. Tetapi barangkali, kalau tiba-tiba Bapak Ibu mendapatkan formasi, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di daerah? Ini harus diantisipasi. Jangan sampai begitu ada pengumuman, kata Pak Menteri, terus tiba-tiba suruh melakukan seleksi jalannya. Kita tidak siap. Oleh sebab itu, apa yang harus disiapkan? Pertama adalah membentuk tim panitia. Ini langsung saja sederhananya gitu ya. Membentuk tim panitia seleksi pelaksanaan di daerah. Kenapa? Karena kami tidak secara langsung, atau katanya tidak mungkin kita bisa melakukan pelaksanaan di daerah, kalau instansi sendiri tidak melaksanakan itu. Kita hanya membantu. Membentuk tim panitia pelaksanaan, untuk apa saja nanti kita lihat selain tingginya. Kemudian menyediakan call center atau help desk. Bapak Ibu sekalian, pengalaman-pengalaman, pengalaman-pengalaman kemarin, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dibebankan ke BKM, yang kebetulan pertanyaannya itu seharusnya menjadi tugas Bapak Ibu sekalian. Jadi harus disiapkan help desk. Yang sebetulnya pertanyaannya sederhana saja ya. Tetapi karena banyak dan berkurang di BKM, sehingga kami minta sehingga Bapak Ibu membangun help desk dan call center di lapangan, di instansi yang masing-masing gitu ya. Untuk menjawab segala permasalahan yang ditemui oleh para pelawar. Kemudian menentukan atau penyiapan formasi yang berkeluar. Kemudian juga persyaratannya. Semua ini ada di dalam peraturan yang baru. Barangkali yang terbaru belum ada, tetapi tidak jauh berujud pada yang tahun 2017. Tidak jauh gitu ya. Paca saja apa yang bisa nampu. Saya tidak akan menjelaskan secara reji. Terus ini baru persiapannya. Pelaksanannya apa yang harus kita siapkan? Ya tadi, setelah kita tahu formasinya, kita umumkan, kita umumkan, kita harus merekam. Semua formasinya, jumlahnya berapa yang ada, kemudian peningkat pendidikannya, program semuanya apa, semua yang sampai sampai. Pengempatannya pun ada di dalam formasi itu. Kemudian siapa-siapa untuk tugasnya dan sebagainya. Saya nantinya sebetulnya dalam persiapan ini, akan mengundang minimal satu orang. Maksimal berapa? Maksimal juga satu orang. Pada instansi. Karena kami tidak mungkin mampu-mampu, kalau misalnya saja 500 instansi yang dapat formasi. 500 orang datang. Dari 500 instansi datang, satu instansi dua orang seribu orang. Gak mungkin. Jadi, kami minta satu orang. Nanti kita latih. Ini akan kami juga, akan kami juga bantu pelatihan-pelatihan di kantor regional sebagai perpanjangan dengan kami. Untuk apa? Untuk melakukan kesiapan-kesiapan ini. Bagaimana mengoperasikan sistemnya, bagaimana melengkapkan, menyiapkan, menentukan petugasnya, dan bagaimana melakukan verifikasi dan sebagainya. Jadi, nanti akan kita latih dalam waktu dekat. Begitu kita mendapatkan informasi dan Bapak Ibu menyatakan sudah siap dengan informasi yang diberikan, kita akan mengundang Bapak Ibu sekalian, tetapi mungkin tidak di pusat. Kecuali instansi pusat. Instansi pusat kita undang di BKN untuk kita latih. Tapi kalau instansi daerah, saya rencanakan akan dilatih di kantor regional secara paralel di 14 kantor regional. Tergantung kalau masing-masing provinsi atau kantor regional, ada milah kerja yang mendapatkan informasi. Kalau tidak ada orang dapat informasi, tidak kita latih. Tapi saya yakin ya, karena satu kontrak terdiri dari beberapa provinsi, gara-gara pasti ada yang mendapatkan informasinya. Jadi merasakan ini Pak, pengumuman kapan, penyiapan petugas, mobilisasi perusahaan, dan sebagainya. Kemudian, paskan berikutnya adalah melakukan pengumuman dan penyiapan pemberkasa. Kenapa kita bilang terintegrasi? Karena kami tidak ingin kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin di mana kita membangun satu sistem pendaftaran. Pertama ada dua portal. Ingat tahun 2013, sebuah pangsalat, daftar di Pancar Nas dulu. Pancar Nas ke-Pancar, untuk meyakinkan bahwa NIK ini, atau si pendaftar ini unik, baru pergi ke portal masing-masing, dan sebagian besar pergi ke SSR. Kendalanya banyak di sana. Pada satu transfer data, dari satu portal ke portal lain, sudah di-endgrade, di sini dirubah-endgrade kan, di sini tidak dirubah, dan sebagian banyak kendala. Sehingga kita perbaikinya. Tahun kemarin kita sudah lakukan, kita menggunakan single portal. Tetapi, walaupun kita sudah menggunakan single portal, portalnya hanya satu, SSR. Tetapi apa? Masih ada instansi yang menggunakan portal sendiri. Apa kendalanya? Tidak ada masalah, Pak. Yang ada, Masya Allah. Sampai besok, mau tes, sebelum tes, 1 jam, baru diberikan datanya. Iya, kalau datanya clean. Ternyata datanya tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Pak, itu kan versi yang kemarin. Yang ini sekarang datanya terbaru. Ini yang menjadi kendala. Di mana kendala lagi? Kendala berikutnya adalah pada saat proses pengetapan. Nah, kita ingin memilih secara perlahan, kita ingin mengurangi masalah-masalah tadi. Jika mungkin kita akan hapus, atau kita hilangkan permasalahan perlahan. Yang dikarenakan banyak data. Jadi, perbedaan SSN dengan SSN terintegrasi adalah penerapan one data. Satu data, single data. Pak, kami kan punya pesanatan-pesanatan lain. SSN adalah salah satu atau satu aplikasi berbagai pakaian tentunya yang bisa dilakukan justifikasi atau penambahan-penambahan pesanatan sesuai dengan kebutuhan di saksi. Jadi SSN terumum sifatnya. Pak, saya perlu lima saran. Silahkan masukkan pesanatan di sisi SSN. Pak, saya ada sebelah saran. Silahkan tambahkan di sana. Tetapi, prinsipnya bahwa kita selalu ingin memudahkan pelamar di dalam proses pendaftaran JPMS. Saya pernah temukan dulu sebelumnya. Sebelum kita terangkan SSN. Orang mau mendaftar saja, dokumennya itu banyak. Ada malah sampai SKJK. Tidak usah dulu deh. Tadi sudah disinggungi dalam paparan itu ya. Bahwa kita sedang menggunakan. Masa kita cerita banyak industrial 4.0. Mau ngirim dokumen aja masih se-abrek-abrek. Akan ada namanya. Mengirim dokumen aja. Akan kata-kata mengirim kan tidak harus fisik. Bisa saja? Oke. Scan gitu ya. Dan sebagainya. Tidak usah cerita terlalu teknis di sana. Lanjut saja ya Pak. Seleksi. Pak, ada lagi yang namanya. SSN itu apa sih? Tadi sudah sedikit kita jelaskan. Terus kek itu apa sih? Ada lagi. SSN adalah sistem untuk proses seleksi administrasi. Jadi pada saat dia daftar, dia upload kapal berkas. Begitu sudah selesai mendapatkan nomor peserta. Dia datang ke instansinya. Diverifikasi. Betul gak yang kamu kirim pakai pdf atau soft copy gitu ya? Kita lihat di sana. Tetapi persyaratannya seminimal mungkin. Benar kan dia SMA atau SRTA atau S1. Secara elektronik boleh dikirim. Tapi pada saat verifikasi boleh di lihat. Benar gak sih? Tidak sebagainya sebagainya. Oke. Nah ini SSN adalah tahap pertama. Boleh saya katakan ini adalah seleksi administrasi. Sementara untuk NBKM itu sudah masuk ke dalam substansi. Substansi artinya komputer resisten yang menggunakan bahaya. Bukan substansi. Mampu dasar aja dulu gitu ya. Kita mau lihat. Kita mau yakin akan bahaya tes yang seleksi. Sudah penting gak sih? I-nya, TBK-nya, TKB dan sebagainya. Itu sudah teman-teman sudah tahu gitu ya. Ini saja. Nah. Apa sih yang menjaminkan Ket? Saya mungkin Bapak Ibu sekalian mohon maaf kalau saya sebutkan lagi. Ket itu ternyata bukan komputer assistive test. Kita pahami sebagai cepat, akurat, dan transparan gitu. Jadi ada apa-apa itu? Cepat? Kenapa? Mungkin sudah paham begitu selesai. Dia sudah bisa melintasinya berapa. Bahkan yang di luar sana yang menonton. Biasanya saudara-saudara ibu, ibunya, atau bapaknya. Sudah bisa tahu bahwa anak itu memenuhi syarat atau tidak. Dia tahu, dia tahu berapa pasirnya dan sebagainya. Apalagi yang dikatakan bangso atap enkripsi. Pasti, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang bercerita, Pak, Ken-nya bocor gitu. Ken-nya, Pak. Ken-nya dari dendam, dari atap. Mungkin bocor. Ken-nya, banyak bocor. Ken, tidak ada yang bocor. Banyak orang mengatakan itu. Kenapa? Sebetulnya soal-soalnya banyak beredar di luar. Ini buat. Sebagainya. Saya lihat kalau di dalam media, Pak. Pak Kepala mungkin tahu ya. Ken itu ternyata menciptakan lapangan kerjaannya, Pak. Dari mulai mencatatkan, tukar kursus, dan sebagainya, sebagainya. Masya Allah. Kursus sampai 3 juta, 5 juta, Pak. Untuk. Untuk. Supaya selalu selesaikan. Karena saya punya soalnya. So, kamu itu tanda di luar. Yang namanya tes pengigian. Siap umum itu banyak. Di luar. Yang penting orang itu belajar. Kan soalnya juga bocor. Kalau kita punya beberapa ribu, Pak. Jadi ini sudah kita pahami bersama. Saya lebih ke teknisnya saja lanjut. Nah, persiapan pendaftaran di instansi. Tadi secara umum, ini adalah tim pelaksananya. Panitia seleksi CPNS di instansinya. Apa sih yang harus dilihatkan? Kita pilih pendaftaran. Di mana dia, instansinya, dan sebagainya. Semua informasi-informasi itu kita pendudukan. Kita rekam. Dan setiap peserta. Baik mulai pendaftaran. Sampai nanti salur peserta tes. Menerapkan apa yang dinamakan single identity. Kayak NEP. Tapi ini nomor untuk peserta. Kenapa? Kanan dengan nomor untuk peserta. Yang sudah kita buat standarnya. Itu kita bisa tahu. Bisa kita track. Bisa kita audit trial. Dia itu di mana, tesnya, dan sebagainya. Berapa nilai, dan sebagainya. Kita akan lakukan ini semua. Pertama pesaratannya apa saja. Jangan lupa masing-masing instansi. Boleh mendapatkan. Menambahkan pesaratan lain. Karena itu akan diingatkan. Tentunya sesuai dengan. Aturan yang berlaku. Pertama, manajemen. User verifikator. Siapa-siapa saja yang boleh. Dan sebagainya. Upload pengumuman. Pertama informasi jabatan. Ini juga terkait dengan. Jabatan yang dilangan. Pendidikan. Juga informasi. Dan lokasi. Ini menjadi critical point. Karena saya. Pengalaman beberapa tahun terakhir. Kalau sudah menggunakan. SSCM. Empat. Ini tadi referensi ya. Kadang-kadang ya. Sarjana informasi. Sama sarjana informatika. Sama dapat. Nah ini kan ganda-ganda gitu ya. Pokoknya kita gak mau tahu. Itu sudah ditetapkan oleh Pemempan. Yang ditulis di dalam formasi. Seharusnya. Yang sudah dimomongkan oleh Pemempan. Seharusnya sudah ada. Jadi. Lakukan. Seperti itu. Pak bagaimana kalau peserta itu ingin. Bertanya. Sama gak sih. Teknik informasi. Teknik informatika. Tugas dari call center. Menjawab itu. Jadi nanti ada semacam. Pemberitahuan. Atau pengetahuan. Pelatihan itu itu ya. Pemahaman itu itu. Jumlah formasi dan lokasi. Semua menggunakan kode. Anda yang kata ini tidak terintegrasi. Kami tidak yakin. Pada saat pertukaran data itu bisa nyanggung. Sederhana saja. Seperti saya tahu. Contohnya sederhana. Kode satu laki. Kode dua perempuan. Kalau bapak menggunakan kode satu laki. All perempuan. Ya mungkin ada alasan juga. All perempuan gitu ya. Tidak bisa nyanggung. Nah ini juga menggunakan kode-kode semua. Antinya di dalam datanya gitu. Pertukaran data menggunakan kode bukan tekst. Jadi. Harus standar. Terintegrasi jauh lebih banyak. Lanjut. Nah. Itu dari sisi instansinya. Ini informasi dari sisi peserta. Barangkali nanti beberapa ibu pengen tanya. Atau ditanyakan oleh. Masyarakat itu bagaimana dari pesertanya. Sederhana. Ini yang paling utama. Yang di atas ini. Yang kotak nomor satu. Ini kendala yang sering ditemukan di dalam proses pendaftaran CPNS. Seleksi CPNS. Kenapa? Masyarakat Masyarakat. Amขis. Ya. Masyarakat. Masyarakat. Am princeți. Saya, adakah NIK? Terdaftar tidak. Yang paling umum biasanya tidak tertentu. Ternyata belum diupdate dan sebagainya. Karena NIK belum 100% valid. Masih ada yang belum selesai. Nah yang biasanya itu yang belum selesai itu lah yang bagus. Kalau memang ya, dia bisa langsung melakukan bukti daftar. Bagaimana sih bukti daftar akun? Ya, barangkali bisa dilihat lalu filenya kayak gimana bukti daftar akun. Begitu dia mengatakan oke dari NIK, dia ingin mendapatkan bukti. Baik, saya sudah mendaftar di SSN sebagai salon untuk tahap melawan ke instansi. Kalau sudah mendaftar mendapatkan di sini, dia akan langsung ke instansinya. Saya hanya dikasih 15 menit, jadi dia harus selesai 15 menit. Jadi, udah, gak usah ditampilkan. Penting dia sudah ada bukti bahwa saya sudah melakukan pendaftaran. Begitu dia mengatakan, dia akan mendaftar di instansi yang bersangkutan. Karena SSN ini one for all, all for one. Satu sistem untuk semua instansi. Dan semua instansi yang digunakan SSN. Ini barangkali harus dipahami. Di sini dikatakan pdf, kenapa? Berkas-berkas tidak perlu. Hanya sebatas apa? Mungkin kita hanya minta tiga jenis berkas yang harus disampaikan. Foto sudah termasuk pada saat disini. Hanya satu yang saya tambahkan berbeda dengan tahun lalu. Fotonya adalah selfie. Selfie-nya bukan berarti belah dimakan sate di selfie. Saya minta foto dia dengan KTP dan kode pendaftaran ini. Saya tidak ingin capek ngadepin orang yang bertanya, Pak KTP saya dipakai orang, Pak Ijasa saya dipakai orang. Sehingga kami harus berhadapan dengan baris krim koda. Dan tidak hanya satu, dua. Apalagi kita menghadapi 500 instansi. Saya tidak mau tahu, Bapaknya kamu foto diri kamu dengan kartu peserta. Plus KTP dia. Bahwa itu benar kamu. Berlebihan ya, Pak Ijasa. Nanti kita pikirkan. Tapi saya tidak ingin capek ngalasih itu. Karena kalau sudah dipakai baris krim, Pak. Aduh, rasanya gimana. Padahal cuma dipanggil saja. Oh, saya dipakai kepal aja dengan Nemo, Pak. Karena saya bukan kepal aja, Pak. Saya dipakai, Pak. Mohon maaf, Pak kepal aja. Teman-teman sudah capek. Baik, selesai. Verifikasi oleh instansi. Kalau semua berkas-berkas yang dikatakan secara elektronik, Terus dia daftar ke sana. Pak ini lepaskan benar, lepaskan saya. Tidak banyak. Tiga jenis dokumen saja. Mungkin Ijasa. Surat lamaran mungkin. KTP. Ya, itu saja. Pak kalau kami membutuhkan banyak, Silahkan pada saat nanti saja. Ya. Jadi, begitu masuk ke sana, Kalau kita diverifikasi, Ya, betul. Oh, bos. Maka, Instansi dapat mencetak kartu peserta tes di CAT-nya nanti. Ya. Jadi, Kamu yang gak dapat, Cuman sebetulnya gak cetak juga gak apa-apa sih. Cuma karena kalau gak cetak, Supaya nanti ada tempat tes, Dia punya backup. Kita sistem ada, Anda betul peserta-nya. Tapi kalau sudah ada tesnya, Kartunya, Kita bisa lihat di sana. Kalau enggak, Lihat aja di statusnya di sana. Kita sudah berikan saranan, Informasi bahwa yang peserta Lulus atau tidak lulus, Verifikasi melalui sistem. Lalu, Lulus. Itu rencana awal. Itu saya waktu rapat awal-awal dulu Pak. Itu zaman manja baik gitu ya. Kayak gini rencananya gitu. Tapi kan, Tidak sesederhana itu, Pak Menteri juga sampaikan. Menghitung kebutuhan informasi, Apalagi Pak Menteri berbeda kemarin, Yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Harus benar-benar Sahih Sehingga masih belum Semuanya sesuai Sehingga ada lagi penundaan Tapi ini kira-kira gini Pak Kalau akhir Mei ditetapkan Pendaftaran verifikasi Junik Nah kalau kita menurnya 3 bulan Kira-kira gesernya 3 bulan Kayak gitu lah Ya mungkin bablas kita tahu 2019 Ya gak tahu kita Kita tunggu saja Pak Tapi mau gak Oh kita siap Begitu gendang diunyikan Kita jokit Kita harus siap jokit Loh kita udah setaninya Dampil nih Harusnya kita udah siap Dampil kan Ternyata lagunya jazz Ya harus berubah Ini kalau kita Adaptif Oke Ini kira-kira kita Lanjut Sekarang cat cerita Aduh mohon maaf kalau saya salah Cat itu sebetulnya Nanti lihat perasaanannya Saat perasaan Pak ses ya Kita mau BKN ya Tapi gak semua ya Pak ya Gak semua jadi begitu Wah BKN Tidak Kami bisa menyediakan Misalnya Salahnya Pak Komputernya kita bisa siapkan Gedungnya Peralatannya Dan sebagainya Tetapi Apabila ada instansi Khususnya Pemisi Yang Merasa memiliki Sarana-perasana itu Boleh Kita gunakan Untuk Sebagai Cat station Karena Prinsip kami Adalah ingin mendekatkan Layanan Sebagai 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 Cekanis itu Kepada Palaman Bayangkan Kalau Aceh Kami hanya Adakan di Banda Aceh Saja Langsung Mawa 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 S-O-B Kita S-O-B Bukan Komputernya Saja Komputernya Fisik Yang penting Sistemnya Sistem Cat Saya Punya Di sekolah Adalah 20 Pemputer Bisa Dipakai Bisa Komputernya Dipakai Tetapi Yang Utama Adalah Apakah Memenuhi Persyaratan Dari Minimum Requirement Perasaan Cat Dia sudah Ada Perkannya Perkannya Barangkali Yang Segarang Jadi Silahkan Nanti Komunikasikan Dengan Para Katakan Rek Di Bilayarnya Atau BKN Pusat Bagi Instansi Besar Apa Yang Harus Pelaksanaan Cat Yang Jelas Dilaksanakan Di Seluruh Komisional Yang Dapat Formasi Atau Di UBD Itu Sudah Wajib Tetapi Apabila Ada Saranan Lain Kita Namakan Cat Mandiri Kan Mandiri Itu Kita Punya Kayak Kemarin Kita Selalu Di Pulau Gadung Satu ruangan Bisa Sampai 200 Komuter Itu Silahkan Tapi Karena Itu Kita Laksanakan Sesuai Dengan Standar Yang Kita Tetapkan Maka Kami Bisa Menjawab Untuk Melaksanakan Dan Mempertahankan Hasilnya Karena Kan Itu Tadi Ada Persadatan Sesuai Menilih Kita Punya Apa Yang Harus Dipenuhi Di Saranan Tadi Pertama Servo PC Lepok Jaringan Lampas Dan Sebagainya Satu Mama Dua Blah 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 Cat Itu Sebetulnya Banyak Tapi Yang Kita Masuk Cat Adalah Yang Memunik Kriteria Kita Kalau Kita Memunik Kriteria Kita No Way Semuanya Nah Ini Juga Menjadi Catatan Bapak Ibu Sekalian Di Masing Instansi Yang Mendapatkan Formasi Dan Masalah Kadang Kadang Ketidak Tawan Mungkin Kekorangan Kamin Mensosialisasikan Bulu Itu Ada BKN Tidak BKN Tidak BKN Tugas Seleksi BKN Tugas Kalau Kan Itu Dibagi Menjadi Tiga Area Satu Ritiga Atau Kayak Gimana Kayak Gimana Jadi Peserta Ada Satu Datang Ngomongan Kita Siapkan Itu Kita Siapkan Tesaramannya Tetapi Memanggap Penataan Pengaturan Peserta Peserta Itu Menjadi Tahun Jawab BKN Kemudian Juga Pada Saat Memanggilan Verifikasi Sebelum Masuk Ke Ruangan Tes Ini Menjadi Area Tualang Peserta Tes Menjadi Tanggung Jawab Instansinya Juga Nah Barangkali Sudah Menengah Di Facebook Atau Di Persosmen Lainnya Pemeriksaan Fisik Soal Peserta Tes Menjadi Tanggung Jawab Sajih Karena Sebelum Peserta Tes Itu Mengalapkan Atau Masuk Ke Ruangan Steril Mereka Mereka Harus Di Periksa Body Scanning Body Scanning Artinya Apat Dicek Ada Nggak Sih Yang Menjengih Kan Kemarin Mungkin Sati Tersebut Instansinya Ditemukan Kamera Di Perut Ada Handphone Ada Macem-macem Bahkan Mohon Maaf Jimat Banyak Sekali Saya Kaget Waktu Itu Ditatakan Ditemukan Tali Pocok Ini Beneran Bukan Bungan Kasian Pocok Nya Pak Kasian Dalam Talinya Buat Cek Pujian Dan Salah Nagi Kita Kita Mengarang Jimat Sebetulnya Bukan Masalah Si Sebetulnya Nggak Apa Jimat Bukan Kecurangan Tapi Ya Nggak Baiklah Kita Makin Dari Sisi Yang Tetapi Ada Handphone Kamera Dan Sebagainya Kita Tidak Anggur Lagi Kita Buahkan Waktu Dibuat Ratusan Orang Ini Dapsar Cepain Gas Mau Jadi Cepain Gas Saja Sudah Curangan Oh Sudah Masalah Nah Ini Kira Kira Nah Disinilah Peran BKN Atau regional Dan PT Berkali Hanya Ada Di Ruangan Tidak Boleh Ada Satupun Yang Dapat Masuk Dalam Rakyat Kenapa Ini Menjadi Wilayah Kami Disana Jadi Ada Dua Sanat Publik Sarananya Pasarananya Mungkin BKN Ya Pak Akses Ya Peranak kami Kalau Salah Saya Hanya Tenggis Saja Ini Adalah Tanggung jawab Kami Oke Lanjut Ngomong Ngomong Saya Sombok Katanya Gak Boleh Pak Ia Hal Kamen Tapi Ini Sekedar Informasi Saja Pak Orang Yang Kita Lakukan Sekarang Ternyata Diapresiasi Orang Ya Kalau Di Maren Sisi Gak Apa Sampai 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 Tapi Alhamdulillah Pak Kita Mendapatkan Pemhargaan Future Government Orang 15 Ini Yang Menyalahkan Dari Pembaru Pembaru Bukan Bukan Dari PT.A PT.B PT.C Ini Adalah Ajang Government Di Malaysia Kebetulan Ada Saya Disana Mohon Maaf Saya Nampil Gak Sebetul Dan Alhamdulillah Lain 2017 Kita Tidak Minta Kita Tidak Tidak Tau Tiba Kita Menjabatkan Atau Masuk Di Dalam 10 Menam Minasi Ya Juga Pertamanya 5 10 Dulu 10 Dulu sepuluh kita target si musuh yang gak bisa masuk 3 besar mendilah lah, buat bahasa ikhlas mendilah lah dapat masukkan 4 bahasa ikhlas yang masuk 5 besar kita target kita 3 besar kenapa? cat ini ternyata dinilai orang dan ini tidak saja Asia Pasifik Pak kalau bahasa Raya 4 tinggu rebaik buninya World Bank oh cantik gitu loh cantik jadi kalau kita masih ada yang meragukan cat nasibati ya saya juga gak bisa ngomong yang menghargai orang lain kalau disini gak pernah ya who cares yang penting kita lakukan dengan baik nah baik-baiknya kita itu oke berkata itu selain terakhirnya paling penting di Pak Bayu satu hasilnya terakhir Pak ini keren lebih Pak gambaran dimana lokasi ini masih sangat subjektif masih sangat tentatif karena kita gak tau berapa jumlah bendaftar dimana saja banyaknya jadi kalau dilihat Aceh misalkan rencana amal Pak Mampel mohon maaf jangan protes dulu ya sementara dua dulu ada lima sebetulnya Pak kita lihat enggak banyak gak gitu ya baik kemudian medan dan sebagainya jaya pura dan sebagainya kita tambahin tuh kurang lebih dari 14 kantor regional dan 12 pete ya selalu berapa pete nih kita alokasikan rencananya 66 Pak saya punya pasti pesantannya banyak dan kita punya saranan sampaikan BBKN kita akan memimpangkan untuk menjadi gate station disana berkali itu dan terakhir ini yang kita cari-cari terima kasih selamat sore dan saya akan memimpangkan terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati